Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Tania jumpa lagi di channel kami petanis Dondo hari ini saya memperlihatkan terong paling super ini teman-teman bisa lihat buahnya ini satu buah menutupi satu karung kita bersama dengan bandar terong ini petaninya sebenarnya digus pada gangin nanti untuk sahabatan yang penasaran sementara sore kita tengok ke kebunnya nanti kita tanya-tanya juga perlakuannya apa nah sahabat Tani ini tanaman terong Bapak Taming yang tadi kita perlihatkan di awal videonya tanaman terong ini menurut saya tanaman terong terpanjang ya yang pernah saya lihat kita tengok buahnya sahabat Tani ini buahnya dia ini sahabat Tani tadi sudah dipanen namun buahnya masih sangat banyak kita tengok oke sahabat Tani hari ini kita akan cari tahu apa resepnya atau rahasianya agar buahnya banyak banyak lebat dan besar Bapak Taming Assalamualaikum Waalaikumsalam Nah Bapak Taming hari ini kita mau tanya dulu rahasia pengumpukan tanaman terong agar berbuah banyak lebat dan besar-besar ini ini pengumpukan pertama dari usia tujuh hari setelah tanam saya memupuk dengan secara kocor yaitu saya menggunakan pupuk MPK Lion dikocor di perakaran di perakaran ya gimana nya itu bisa diperlihatkan di sekitaran sini saya kocor umur satu minggu setelah tanam untuk dosis pengocorannya berapa banyak Pak mengocor ini takarannya itu dalam satu tanki per 15 liter saya menggunakan takarannya pupuk MPK Lion menggunakan aqua gelas satu aku gelas ya kalau air itu 200 unit berapa liter air saya siramkan ini saya perkirakan setengah gelas perpohon setengah gelas perpohon ya kemudian satu minggu kemudian lagi saya pupuk susulan lagi kocor ulang seperti tadi tunggu dulu Pak Taming untuk satu gelas air itu berapa liter air kita campurkan untuk eh satu gelas pupuk MPK Lion 15 liter air 15 liter air kemudian untuk pengempukan keduanya di usia berapa hari kita lakukan Pak Tami satu minggu kemudian saya mengocor lagi seperti perlakuan tadi umur satu minggu sampai 15 hari umur 15 hari kita lakukan pengocoran berarti dua kali pengocoran sudah ya kemudian untuk pupuk taburnya kapan kita lakukan kemudian pupuk taburnya saya lakukan di umur mulai awal berbunga atau satu bulan setelah tanam satu bulan setelah tanam dengan cara saya benam di dekat perakaran sini sekitar satu satu jengkal dari pokok batang Hai ini masih ada bekas pupuknya ini belum diserap semua ini saya menggunakan NPK poska kemudian saya mix dengan Uria ini ya masih ada bekas pupuknya ini iya ada di video kemarin dikirim nanti saya mau lampirkan juga itu untuk perbandingan poska dengan Uria nya berapa banyak ini Pak Tami kalau untuk poska saya memberikan satu karung dengan perbandingannya dengan Uria dua karung jadi eh dua karung poska satu karung Uria Uria dua satu nah kemudian ini Pak Tami apakah pengumpukan itu atau jenis pupuknya selalu sama di musim hujan dengan musim panas ya beda untuk musim hujan dan musim panas kita mumpuk itu di dari kondisi cuaca dulu baru kita bisa lakukan pengumpukan dan kemudian kita lihat dari kondisi tanaman apa yang dibutuhkan apakah dia membutuhkan N atau membutuhkan hanya P atau K jadi kita mungkin bukan secara pupuk saja harus kita teliti dulu tanaman lihat dulu tanaman apa yang dibutuhkan apakah ada bunga berguguran atau bagaimana jadi kita harus teliti dulu nah contohnya seperti ini kalau ini bunga jantan Iya bunga jantan kalau musim musim panas pupuk apa yang kita berikan pada masa vegetatif sebelum berbuah kalau masa musim panas kita hanya memberikan Uria dengan poska banding satu-satu satu-satu dengan iya kalau kalau awal musim hujan itu kita biasa berikan 21 poska dua Uria satu untuk PGKT iya kemudian ini Pak Taming pertama kan kita lakukan pengocoran usia satu minggu kemudian kita lakukan pengocoran atau pungkukan yang kedua dengan cara dipocor di usia 15 hari dan pupuk tabur di usia satu sebulan atau pada saat berbuah berbunga ya Apakah Pak Taming habis melakukan pengupukan lagi atau tidak sudah ini hanya sekali-sekali pupuk ini di masa pembungaan berarti tidak pernah lagi dilakukan pupuk tabur ya setelah sampai beboin buah karena ini sudah di pupuk dasar pupuk dasarnya ini apa ini saya kasihkan lalu MPK Ponska dengan Uria satu-satu satu Ponska satu Uria ya kapan kita lakukan pupuk dasar itu satu bulan sebelum tanam saya berikan pupuk dasar Ponska dan Uria ya pupuk kandang tidak tidak iya karena ini tanah bagus masih barulah tanah ini ini sudah diukur juga PH nya masih netral masih netral tujuh oh tujuh PH nya Hai ini sebelum puasa dua hari sebelum puasa saya taburi pupuk dasar setelah lebaran saya nanam sudah jadi satu bulan sebelum penanaman ini nanti setelah kami ambil buah ini setelah buah mulai berkurang atau mulai mengecil kita lakukan lagi pupuk sulan secara tabur di sekitaran sini saja di got kita tabur saja tanpa ditugal atau ditanam di saat musim hujan ini untuk musim kemaru ya tetap kita lakukan penugalan karena takutnya nanti menguap dan bisa diserap dengan maksimal jadi untuk pumpukan setelah berbuah ini dia tidak ditentukan hari melainkan tanamannya kalau buahnya sudah mulai mengecil ya ini buahnya lumayan nah sahabat Tani ya sekedar mengingatkan tadi ini tadi siang ini baru dipanen seperti sahabat Tani lihat tadi di mobil mobil ini sudah dipanen tapi buahnya Masya Allah ini tadi dipanen kami hanya pilih yang besar-besar saja padahal ini masih bisa berkembangin dan ini sangat besar juga ini ini masih karena masih muda sekali ini empat hari boleh panen lagi karena masih banyak yang belum dipanen ini saja dua hari orang panen belum habis biasanya disambung lagi patah yang berdiri lagi nah sahabat Tani ya ini kalau punya masalah terong sahabat Tani jika menemukan channel kami maka ini sosial yang tepat kebetulan kami bersama dengan bandar terong Bapak Taming salah satu petani terong yang paling luas di sini dan juga pedagang terong jadi apa yang masalah terong tidak ditahu mau tanya masalah harga kita bisa buat kontennya juga terong tepat dua bulan umurnya hari dua bulan ya pas hari hari Rabu ini terong usia dua bulan sudah pemetikan pertama Pak Tamiah yang baru Pertaming Iya ini sudah berapa hari di petik dia kelar-kelar sudah tiga kali ini sudah tiga hari ya nanti besok disambung lagi sambung lagi ini mbak sudah umur dua bulan sudah segini masih bisa berkembangin bisa jadi sampai di sini ya iya akhirnya katanya iya oke sahabat Tani ya mungkin itu informasi pertanian yang bisa kami balik bagikan pada video kali ini semoga sahabat Tani ya bisa apa namanya semoga kita bisa saling berbagi pengalaman saja Oke sahabat Tani ya jika informasi ini bermanfaat kami selalu minta dukungannya untuk menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan tombol notifikasinya dari Dataran Palu Petani Sedondo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh